Selamat pagi, siang dan juga sore teman-teman Jadi untuk materi pertemuan pertama Untuk materi SBM PTN Kita akan membahas terkait Klasifikasi dari makhluk hidup Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih Berarti, apa sih klasifikasi itu Nah, jadi klasifikasi itu Merupakan upaya untuk Mengelompokkan makhluk hidup secara sistematis Nah, ini didasarkan Pada persamaan juga perbedaan ciri Yang dimiliki makhluk hidup Lalu apa sih sebenarnya Gunanya atau manfaat kita mempelajari Klasifikasi makhluk hidup Jadi dengan kita mempelajari Proses klasifikasi ini Ini akan mempermudah kita nih teman-teman Dalam misalkan membandingkan makhluk hidup Ataupun Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup Secara lebih detail, seperti itu Nah, untuk ilmu yang mempelajari klasifikasi Disebut dengan taksonomi Dan disini dalam proses klasifikasi Kita akan melakukan proses atau metode penamaan Yang disebut dengan nomenklatur Nah, disini terdapat tiga jenis dari klasifikasi Ada klasifikasi alami, buatan, dan juga modern Disini terdapat perbedaan ya teman-teman Dari tiap-tiap jenis klasifikasi ini Untuk yang pertama, klasifikasi alami Nah, disini didasarkan pada kesamaan sifat Baik itu secara morfologi Atau bisa dilihat secara fisiknya nih Dari luar gitu Atau anatomi, struktur tubuhnya Dan juga fisiologi atau fungsi alat tubuhnya Kemudian yang kedua ini Ada klasifikasi buatan Nah, di klasifikasi buatan ini Biasanya dilakukan untuk tujuan praktis Makanya biasanya didasarkan pada Kesamaan morfologi yang mudah diamati Seperti itu Sedangkan untuk yang ketiga Ada klasifikasi modern Nah, untuk klasifikasi modern ini Sistem pengelompokannya itu Memang didasarkan pada sejarah evolusinya Nah, biasanya Umumnya nih Klasifikasi dengan sistem filogeni ini Dia menghasilkan suatu diagram Yang disebut dengan pohon filogeni Seperti itu Oke, kita lanjut ke tahapan-tahapan dalam klasifikasi Jadi yang pertama Itu akan dilakukan proses identifikasi terlebih dahulu nih Nah, di tahap identifikasi ini Didasarkan pada persamaan dan perbedaan Seperti yang tadi udah disebutin Mungkin ya tadi ada morfologi, anatomi, fisiologi Ataupun materi genetik Kemudian yang kedua Itu dilakukan pemberian nama Yang disebut dengan binomial nemonclator Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Terkait misalkan Teknik-tekniknya itu bagaimana Kemudian yang ketiga Itu dilakukan proses klasifikasinya Nah, untuk klasifikasi sendiri Ini pertama kali Dikenalkan oleh Karolus Denans Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya Mungkin ini tuh siapa Jadi dia mengemukakan nih Bahwa unit dasar dalam klasifikasi itu Merupakan spesies Nah, disini Untuk penamaannya sendiri Menggunakan tata nama ganda Atau binomial nemonclator Dan ini sesuai dengan kode internasional yang benar Seperti itu Nah, terus Kenapa sih kita harus menggunakan Tata nama binomial nemonclator Nah, sebenarnya itu tuh bertujuan Supaya orang di seluruh dunia Itu tahu mengenai Makhluk hidup yang dimaksud Jadi tidak ambigu Tidak bingung Nah, mungkin contohnya nih Misalkan Yang sering kita tahu itu Misalkan untuk nama daerah pisang nih Orang Jawa Tengah tuh Biasanya menyebutnya itu gedang Sedangkan kalau misalkan di Jawa Barat itu Gedang itu papaya Jadi nantinya tuh Kalau misalkan tidak ada satu Tata nama internasional Yang bisa fix digunakan Nah, itu bisa membingungkan Orang-orang Seperti itu Jadi Disini Untuk binomial nemonclator ini Kita menggunakan Bahasa latin Nah, kenapa bahasa latin? Karena katanya bahasa latin ini Bahasa yang memang sudah baku Dan tidak berkembang lagi Jadi dengan menggunakan bahasa latin Penamaan maluk hidup Itu menjadi tetap Dan tidak berubah Seperti itu Nah, untuk penamanya sendiri Untuk binomial nemonclator Ini ada beberapa Perseratan Seperti itu Jadi untuk yang Biasanya Untuk kata pertama Itu menunjukkan Tingkat genus Sedangkan untuk kata kedua Itu tingkat spesies Nah, untuk Tingkat genus sendiri Ini ditulis dengan huruf Awalnya itu Kapital Atau huruf besar Contohnya mungkin disini Bisa lihat Misalkan ada Orisa sativa Nah, disini tadi kan Nama tingkat genus Ditulis dengan huruf awal Nah, disini Genusnya itu Orisa Seperti itu Jadi Ditulisnya itu O-nya itu huruf besar Sedangkan untuk kata kedua Yang menunjukkan tingkat spesies Itu ditulis dengan huruf awalnya Itu kecil Nah, untuk penulisan selanjutnya Ini bisa ditulis dengan dua cara Teman-teman Yang pertama Itu bisa ditulis dengan huruf tegak Tapi dengan syarat Huruf tegak tersebut Kedua kata itu harus digarisbawahi Dan terpisah Jadi ini Orisa Dan juga sativa Nah, itu Bisa tegak Tapi harus diberi Garis bawah yang terpisah Atau Bisa Ditulis dengan Huruf miring Keduanya Jadi Orisa Sativa Itu miring Gitu dua-duanya Nah, kalau misalkan Namanya itu terdiri Lebih dari dua kata Contohnya ini Hibiskus Rosasinensis R Nah, maka Kata kedua Dan berikutnya itu harus digabung Atau diberi tanda penghubung Seperti itu Ini kan Rosasinensis Ini itu digabung Atau Bisa juga penulisannya itu Rosasripsinensis Seperti itu Dan Ini kalau misalkan Teman-teman lihat Ada L Nah, ini tuh L itu Bisa berupa nama penemunya Gitu Dicantumkan di sana Seperti itu Nah, lalu disini Kita bisa lihat Terdapat Urutan dari Tingkat takson Nah, sebenarnya Untuk tingkat takson Hewan dan tumbuhan ini Sama aja ya Cuma hanya beda Di Satu urutan saja Jadi contohnya Disini ada Untuk urutan takson Di tumbuhan Nah, untuk tumbuhan Itu kita lihat Dari atas ke bawah Itu dari yang Tinggi ke rendah Jadi ada domain Kingdom Nah, ini yang membedakannya Jadi untuk tumbuhan Kita menyebutnya divisio Sedangkan untuk hewan Itu film Kemudian lanjut ke Kelas Ordo Familia Genus Dan Species Nah, disini Dibentuk segitiga ini Supaya teman-teman ingat Jadi Intinya Semakin rendah Tingkatan takson Dalam artian Semakin ke bawah Maka Akan semakin banyak Persamaan ciri-cirinya Dan jadi Disini juga Kekerabatannya juga Akan makin dekat Karena anggotanya juga Makin dikit Seperti itu Jadi makin ke bawah itu Makin rendah tingkatan takson Tapi makin banyak Persamaan cirinya Kayak gitu Nah Untuk memudahkan teman-teman nih Dalam menghafal Urutan takson Karena urutan takson ini Penting ya Untuk dihafal urutannya Nah, ini ada Semacam Jembatan kereda ya Ada King Dilas Orang famous Genius Spectacular Jadi ada Kingdom Untuk tumbuhan itu ada Divisi Kemudian ada Ordo Family Genus Dan juga Spesies Seperti itu Nah, disini Contohnya itu ada Zimace Atau jagung Nah, disini Tadi kan kita udah belajar ya Binomial nomenclature Nah, disini Supaya memudahkan teman-teman Dalam mengidentifikasi Si Taksonomi Klasifikasinya Disini kita bisa melihat Dari Urutan takson Dari paling bawah dulu Kayak gitu Jadi disini kan Ada Zimace Berarti Spesiesnya itu Zimace Nah, untuk Genus Berarti itu Huruf pertamanya Berarti Si Seperti itu Nah, untuk Keatasnya itu Menyesuaikan dengan Ciri-ciri dari Si Apa namanya Tumbuhan tersebut Seperti ini kan Jagung Familinya dia masuk Ke Familia Rumput-rumputan Seperti itu Kemudian masuk ke Ordo Masuk ke Kelas Masuk ke Film Akhirnya masuk ke Kingdom Dan juga Domain Seperti itu Nah, sebenarnya untuk Film Kelas Ordo Familia Memang Banyak Jenisnya Tapi disini kita bisa Melakukan tracking Seperti itu Dari Ciri-ciri Si Jagung ini Seperti itu Nah, disini juga Kita bisa lihat Ada urutan Atau Taksonomi Klasifikasian Dari Contohnya itu Untuk hewan Disini ada Red Fox Nah, disini Kita bisa lihat Kalau Red Fox Ini punya Namun ilmiah Full face Full face Nah, berarti Seperti yang tadi Udah Kita pelajarin Yang dari tubuhan Berarti spesies itu Full face Full face Kemudian Untuk genus Berarti Kata pertamanya Yaitu Full face Nah, untuk Family Disini Familinya itu Kanidae Kenapa? Karena si Red Fox Ini kan Masuk ke keluarga Yang Hewan-hewan yang Menyerupai anjing Seperti itu Jadi, masuknya ke Kanidae Kemudian untuk Ordo Kita tahu Kalau Serigala itu Dia pemakan Ini ya Pemakan daging Dan mempunyai Gigi taring Makanya ini Masuk ke Ordo-nya itu Carnivore Kemudian Untuk Kelas Kelasnya itu Berarti Masuknya itu Kenapa di Mamalia Karena kan Dia hewan yang Menyusui Seperti itu Kemudian Masuknya itu Untuk Filmnya Cordata Karena dia punya Tulang belakang Kemudian Akhirnya masuk ke Kingdom Animalia Dan domain Eukaria Seperti itu Oke, selanjutnya Kita akan Pelajari terkait Sistem Klasifikasi Nah, disini Untuk Sistem Klasifikasi Makhluk hidup Yang perlu kita Pelajari Disini Terdapat 6 Jadi Mulai dari Sistem Klasifikasi Dua Kingdom Hingga 3 domain Nah, untuk Sistem Klasifikasi Dua Kingdom Disini kita bisa Lihat Terdapat Dua Kingdom Yaitu Pelantai Dan juga Animalia Nah, di Sistem Klasifikasi Dua Kingdom Ini Kedua Kelompok Ini Dibedakan Jadi Untuk Kelompok Hewan Sendiri Dibedakan Karena Mereka Makhluk hidup Yang tidak Bisa membuat Makanannya Sendiri Jadi Dalam artian Dia memerlukan Makhluk hidup Lain Untuk Menyediakan Makanannya Atau Mungkin Bisa Disebut Sebagai Makhluk Yang Heterotroph Nah Berbeda Dengan Tumbuhan Seperti itu Sedangkan Kalau tumbuhan Ini Tumbuhan Merupakan Kelompok Yang bisa Membuat Makanannya Sendiri Dengan Cara Melakukan Proses Fotosintesis Dan Bentuan Cahaya Matahari Atau Mungkin Bisa Kita Sebut Sebagai Autotroph Nah Kemudian Berkembang Lagi Dari Sistem Klasifikasi Dua Kingdom Menjadi Tiga Kingdom Nah Untuk Menurut Sistem Ini Berdasarkan Cara Mendapatkan Makanannya Ternyata Terdapat Satu Kelompok Lagi Tambahannya Yaitu Ada Fungi Atau Jamur Seperti itu Nah Untuk Jamur Sendiri Kenapa Dibedakan Dari Pelantai Dan Animalia Karena Jamur Ini Mendapatkan Makanannya Dengan Cara Mengurai Tempat Hidupnya Lalu Menyerap Nutrisi Yang Disediakan Oleh Tempat Hidupnya Jadi Berbeda Dengan Tumbuhan Yang Bisa Menyediakan Makanannya Sendiri Ataupun Animalia Dia Yang Tidak Bisa Makan Sendiri Namun Fungi Ini Berbeda Juga Dengan Animalia Karena Fungi Ini Tidak Bisa Bergerak Secara Aktif Seperti itu Nah Kemudian Setelah Sistem Klasifikasi Tiga Kingdom Terdapat Sistem Klasifikasi Empat Kingdom Nah Disini Dasar Klasifikasi Yang Digunakan Itu Berdasarkan Keberadaan Memberan Inti Sel Nah Disini Terdapat Yang Baru Ada Monera Nah Disini Organisme Yang Tidak Memiliki Memberan Inti Sel Kita Sebut Sebagai Prokaryot Sedangkan Organisme Yang Memiliki Memberan Inti Sel Dikenal Sebagai Eukaryot Nah Disini Untuk Kelompok Jamur Tumbuhan Juga Hewan Yang Sudah Ada Di Sistem Klasifikasi Tiga Kingdom Yang Sebelumnya Ini Diklasifikasikan Sebagai Eukaryot Karena Dia Memiliki Memberan Inti Sel Nah Lalu Kelompok Mana Yang Dikategorikan Sebagai Prokaryot Nah Disini Tadi Yang Baru Itu Yaitu Ada Monera Seperti Itu Yang Mungkin Bisa Kita Kenal Dengan Sebutan Bakteri Seperti Itu Dari Sistem Klasifikasi 4 Kingdom Ini Ternyata Masih Terus Berkembang Waktu itu Jadi Kita Masuk Ke Sistem Klasifikasi 5 Kingdom Nah Untuk Sistem Klasifikasi 5 Kingdom Ini Disusun Berdasarkan Struktur Organisasi Internal Cell Struktur Organisasi Cell Ataupun Tipe Dari Nutrisi Cell Nah Ini Beda Lagi Dari Sistem Klasifikasi Sebelumnya Nah Disini Berdasarkan Sistem Klasifikasi Ini Ternyata Ada Kategori Baru Yaitu Protista Namanya Nah Disini Untuk Protista Ini Sebenarnya Dia Merupakan Organisme Yang Eukaryon Sama Seperti Pelantai Animalia Dan Juga Fungi Namun Yang Membedakannya Protista Ini Sebagian Besar Merupakan Unis Seluler Dan Dia Itu Bisa Bereproduksinya Secara Seksual Ataupun Aseksual Melalui Pembelahan Biner Jadi Memang Berbeda Dan Juga Untuk Protista Ini Mungkin Nanti Kita Akan Pelajari Di Selanjutnya Jadi Untuk Protista Itu Bisa Dikelompokkan Menjadi Protista Yang Mirip Hewan Protista Mirip Tuhan Dan Juga Mirip Jamur Nah Selanjutnya Sistem Klasifikasi Masih Berkembang Dan Ini Yang Bisa Kita Kenal Sampai Sekarang Yaitu Sistem Klasifikasi Enem Kingdom Disini Yang Anggota Baru Lagi Itu Archae Bakteria Archae Bakteria Ini Termasuk Prokaryot Sama Seperti Monera Hanya Saja Untuk Archae Bakteria Ini Dia Bisa Hidup Di Tempat Yang Ekstrim Seperti Misalkan Bisa Hidup Di Suhu Yang Ekstrim Ataupun Bisa Hidup Di Kadar Salinitas Yang Sangat Tinggi Seperti Itu Sistem Klasifikasi Selanjutnya Yang Akan Dibahas Sistem Klasifikasi Tiga Domain Kata Domain Ini Dalam Takson Klasifikasi Merupakan Tingkatan Takson Paling Tinggi Yang Berada Di Atas Kingdom Atau Kerajaan Sehingga Sebenarnya Untuk Domain Ini Bisa Disebut Sebagai Super Kingdom Karena Anggota Dari Domain Itu Kingdom Kingdom Seperti Itu Nah Jika Dilihat Dari Pohon Filogenetik Yang Kita Lihat Di Sini Terdapat Tiga Jenis Ada Bakteria Arkea Dan Juga Eukarya Nah Sistem Klasifikasi Tiga Domain Ini Selain Didasarkan Dari Seperti Misalkan Ada Tidak Memberan Inti Metabolisme Nah Disini Juga Didasarkan Pada Karakteristik Genetiknya Yang Sehubungan Dengan Atau Berkaitan Dengan Hubungan Evolutioner Yang Mungkin Bisa Terbukti Lebih Stabil Dan Juga Dapat Diprediksi Nah Untuk Bakteri Sendiri Dan Arkea Itu Termasuk Organisme Yang Rokaryot Dia Tidak Memiliki Memberan Inti Sedangkan Untuk Eukarya Dia Termasuk Organisme Yang Memiliki Memberan Inti Atau Tersebut Dengan Eukaryot Nah Kalau Misalkan Dilihat Dari Sistem Atau Dari Pohon Filogenetik Arkea Ini Memang Dipercaya Memiliki Kekerebatan Yang Lebih Dekat Dari Eukarya Seperti Itu Dia Memiliki Hubungan Lebih Dekat Seperti Itu Nah Untuk Membedakan Arkea Dan Bakteri Itu Dari Dia Bisa Hidup Di Tempat Yang Berbeda Untuk Arkea Dia Bisa Hidup Di Tempat Yang Ekstrim Misalkan Dalam Kadar Salimitas Yang Sangat Tinggi Atau Dia Bisa Hidup Di Suhu Yang Tinggi Sedangkan Untuk Bakteria Dia Biasanya Hidup Di Tempat Yang Biasa Saja Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Soal Yang Pertama Nah Disini Kita Bisa Lihat Contoh Soal Yang Pertama Yaitu Contohnya Nama Ilmiah Tomat Yaitu Solanum Likopersikum Sedangkan Untuk Kentang Yaitu Solanum Tuberosum Nah Pada kedua tanaman Ini Berarti Coba Sekarang Kita Lihat Nama Untuk Tomat Solanum Likopersikum Sedangkan Untuk Kentang Solanum Tuberosum Nah Disini Biar Kita Gampang Lihatnya Berarti Disini Yang Namanya Sama Yaitu Solanum Nah Di awal Kita Udah Belajar Kalau Misalkan Kata Pertama Itu Menunjukkan Genus Sedangkan Yang Kedua Yaitu Spesies Seperti Itu Tomat Dan Kentang Ini Memiliki Genus Yang Sama Sedangkan Kalau Spesies Kita Lihat Itu Berbeda Karena Yang Pertama Itu Ada Likopersikum Sedangkan Untuk Yang Kentang Itu Solanum Tuberosum Jadi Jawabannya Itu Mereka Memiliki Genus Yang Sama Tapi Spesies Yang Berbeda Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Soal Yang Kedua Kucing Anjing Dan Harimau Memiliki Kesamaan Antara Lain Struktur Gigi Dan Jenis Makanannya Oleh Karena Itu Hewan Tersebut Dikelompokkan Dalam Satu Takson Yang Sama Yaitu Nah Untuk Menjawab Soal Ini Mungkin Kita Perlu Highlight Yang Kira-kira Penting Berarti Disini Yang Penting Berarti Dia Didasarkan Pada Struktur Gigi Dan Jenis Makanannya Nah Coba Kita Tahu Bahwa Kucing Anjing Dan Harimau Jenis Makanannya Itu Berarti Daging Nah Terus Kalau Dilihat Dari Struktur Giginya Juga Berarti Mereka Itu Masuk Kedalam Carnivore Nah Carnivore Ini Dalam Toxonomy classification Dia Masuk Kedalam Takson Yaitu Ordo Jadi Jawabannya Itu C Halo Pesertasi Elsie Perkenalkan Saya Hilda Akan Menjelaskan Mengenai Biologi Sel Bahasan Yang Akan Dibahas Akan Mencakup Definisi Dari Sel Struktur Sel Fungsi Dari Organel Sel Serta Perbedaan Sel Tumbuhan Dan Sel Hewan Sel 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 Merupakan Unik Struktural Makhluk hidup terkecil dan penyusun tubuh makhluk hidup. Menurut M-Squiz sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Struktur sel Struktur sel terbagi menjadi tiga bagian, yaitu membran sel, dinding sel, dan protoplasma. Membran sel atau membran plasma merupakan lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel yang di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyum-senyum kimia mulai dari lipid, protein, hingga karbohidrat. Kebanyakan dari makhluk hidup memiliki sifat membran sel yang semi-permeable artinya zat-zat tertentu saja yang hanya masuk ke dalam sel. Yang kedua yaitu dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Ada pun fungsi dari dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel dan juga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik dan juga mencegah sel kehilangan air. Yang ketiga yaitu protoplasma. Protoplasma terdiri dari tiga bagian yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Nukleus atau inti sel merupakan komponen terpenting dari sel yang terdiri dari anak inti atau nukleolus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, dan membran inti atau karyoteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Ada pun nukleus memiliki fungsi yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan tempat penyimpanan protein. sitoplasma terdiri dari dua kata, yaitu sito dan plasma. Sitoplasma terdiri dari dua komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan organel-organel. Sitosol merupakan bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi, ada 70 hingga 60 persen air yang ada di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu seperti protein, lipid, dan zat sisa lainnya seperti karbon dioksida. Sitosol berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Contoh reaksi kimia yang terjadi yaitu glikolisis. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Bagian protoplasma yang terakhir, yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari dua kata, yaitu sito yang berarti sel, dan skeleton yang berarti rangka. Jadi, sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Gak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi mengatur pergerakan di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi menjadi tiga jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Berikut gambar sel tumbuhan dan sel hewan serta organel-organel penyusunnya. Fungsi dari organel sel Yang pertama, retikulum endoplasma atau RE. RE ada dua, yang itu RE kasar yang ditempeli oleh ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. RE kasar berkaitan erat dengan sintesis protein, sedangkan RE halus berkaitan dengan sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Yang kedua, ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran paling kecil dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga, badan golgi. Pada sel tumbuhan, badan golgi disebut dengan diktiosom. badan golgi berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan menyertir molekul di dalam sel, lalu ditransportasikan ke dalam atau keluar sel. Pada sel tumbuhan, badan golgi memiliki fungsi tambahan yaitu memproduksi selulosa dan menyusun dinding sel. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan ATP atau energi, dan molekul pembawa energi siap pakai. Yang kelima, peroxisom. Peroxisom ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Berfungsi untuk menetrakan racun dan menghasilkan enzim katalase. Yang keenam, glioxisom. Glioxisom hanya ada pada sel tumbuhan. Berfungsi untuk metabolisme lemak menjadi karbohidrat. Dan selanjutnya, glioxisom. Glioxisom hanya ada pada sel hewan. Berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Pada tumbuhan, fungsi glioxisom digantikan oleh vakuola. Lalu ada sentrosom. Sentrosom hanya ada pada sel hewan juga, berperan penting dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu plastida. Hanya ada pada sel tumbuhan yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigment warna pada tumbuhan. Berikut, teman-teman bisa melihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang dibedakan dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mitokondria, isosom, ribosom, badan golgi, sentrosom, plastida, mikrotubulus, vakuola, reticulum endoplasma, dan nukleus. Berikut contoh soal mengenai biologi sel. Yang pertama, fungsi air di dalam sel adalah sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas pH. B. Sebagai pelarut bahan organik. C. Membantu pembentukan membran sel. D. Mengoksidasi makanan. E. Menghasilkan energi terbesar. Dari penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa sitoplasma terdiri dari sitosol atau merupakan cairan sel. Cairan sel sendiri terdiri dari 70 hingga 90 persen air. Air pada sitosol berfungsi sebagai pelarut dari bahan organik. Jadi jawabannya adalah B. Lalu, pertanyaan kedua, organel yang berbentuk seperti jalinan rongga-rongga dan berhubungan dengan membran inti adalah A. Ribosom B. Re C. Risosom D. Sentriol E. Mitokondria Apakah ada yang tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Retikulum endoplasma Retikulum merupakan membran yang berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma meliputi lebih dari 10 total membran di dalam sel. Retikulum endoplasma tersesun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran cisterna Retikulum endoplasma terdapat dua jenis yaitu Retikulum endoplasma kasar dan Retikulum endoplasma halus Jadi, jawaban dari soal nomor dua adalah B. Retikulum endoplasma selamat menoplasma selamat menoplasma Terima kasih.